Intro Tiga pilar sawah besar yaitu Kapolsek Kompol Eka Baasit dan Ramil Arhanud Mayor Galuh Sumantri dan Camat Sawah Besar Dr. Andes Martua Sitorus secara bersama-sama melaksanakan pemantauan pengamanan ibadah umat Buddha dalam rangka menyambut tahun baru Imlek 2018 di Wihara-Wihara di wilayah hukum sawah besar. Kegiatan tersebut meliputi patroli pengamanan, sterilisasi oleh tim Gegana Polri serta pengamanan melekat oleh personil dari Polsek Sawah Besar, Koramil, Satpol PP, Ormas dan dibantu Brimo Polri. Disampaikan oleh Kapolsek bahwa dari sterilisasi dan pengecekan langsung yang dilakukan adalah dalam rangka memberikan kepastian rasa aman pada masyarakat yang akan melaksanakan ibadah perayaan malam tahun baru Imlek di wilayah sawah besar. Hal tersebut diungkapkan saat meninjau Wihara Triratna yang terletak di jalan Laut Seraya, Kartini Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di wilayah Kecamatan Surah Besar sekaligus memberikan pelayanan kepemimpinan melalui pengamanan yang dilakukan dari 3 pilar baik jajaran Indonesia, TNI, maupun dari unsur pemerintahan dibantu dengan formas yang ada di wilayah terbesar baik formas keagamaan maupun organisasi kepemimpinan yang ada di wilayah Kecamatan Surah Besar. Ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Jibom. Seperti tadi kita sebutkan bahwa aturan yang men-sterilisasi oleh unit Jibom dan Napoli dalam rangka memberikan kepastian rasa nyaman kepada para jemaat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah Imlek tahun 2018. Kemudian semoga insya Allah dengan adanya kerjasama antar semua pihak dalam melakukan kegiatan. Di samping itu pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sawah Besar yang telah bekerjasama dalam menjaga toleransi antar umat beragama sehingga di wilayah Kecamatan Sawah Besar tercipta hubungan yang harmonis. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata